Detik-detik mobil terjebak kuburan di Banyumas, tabrak tumpukan ban, ngaku dengar suara orang manggil. Detik-detik mobil terjebak di tengah kuburan daerah Banyumas, Jawa Tengah Terkuat. Di mana awalnya pengendara mobil Nissan Evalia tersebut menabrak tumpukan ban hingga berakhir terjebak di tengah kuburan. Peristiwa ini tepatnya terjadi di Desa Sidaboa, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas, Jumat, 26 Juli 2024, dini hari. Salah satu videonya dibagikan oleh akun Instagram Banyumas 24 jam. Dalam video yang dibagikan, terlihat mobil tersebut memang berada di tengah-tengah kompleks pemakaman. Dilansir tribun-medan.com dari kompas.com, mobil yang berada di tengah kuburan itu adalah Nissan Evalia dengan nomor polisi R9021GS. Mobil tersebut dikendarai oleh LS, 50, warga Desa Kedung Waling Lor, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas. Kasat lantas polresta Banyumas-Kompol Galuh Pandu Pandega menuturkan, peristiwa bermula ketika LS membawa mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia maju dari arah utara ke selatan. LS melewati lokasi kejadian sekitar pukul 2.45 WIB dan terlibat kecelakaan tunggal. Mobil yang dikendarai LS menabrak tumpukan ban yang berada di sisi kiri jalan. Menurut Pandu, kecelakaan tersebut diduga akibat sopir mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara itu, Kapolsek Patik Raja AKP Aziz Muslim mengatakan, mobil tersebut membawa bantuan untuk pondok pesantren di Notok, Kecamatan Patik Raja, Kabupaten Banyumas.